Sesosok pria warga Indonesia keturunan Arab berinisial K ditemukan tewas di sebuah kontrakan di Desa Jekias Udik, Kejamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada selasa 16 Januari 2024. Sampai selasa siang, pihak kepolisian Reskrim Polres Bogor dan Polsek Gunung Putri turun melakukan olah TKP di kontrakan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunus Bogor, Naufal Fauzi. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Naufal. Baik Nina dan juga rekan-rekan Tribunus, pada tanggal 16 Januari 2024 kemarin, warga di Desa Jekias Udik, Kejamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Ini dikejutkan dengan temuan sesosok mayat pria berinisial K yang merupakan WNI namun berasal dari keturunan Timur Tengah. Ini korban ditemukan meninggal dunia di kontrakannya di Desa Jekias Udik tersebut. Korban ini, dari hasil keterangan pihak kepolisian, korban didapati meninggal dunia di dalam kamar kontrakan yang terkunci dari dalam. Kemudian korban ini didapati meninggal dunia di area kamar mandi dengan posisi jongkok seperti posisi BAB dan kepalanya juga ditutup oleh sarung. Selain itu, polisi juga mendapati bahwa korban ini selain kepalanya ditutup sarung, kepalanya juga diikat menggunakan lakban. Namun sementara ini dari keterangan yang didapat polisi dari saksi-saksi bahwa memang saat di lokasi tidak ada barang-barang korban yang hilang. Selain itu juga tidak ada keterangan bahwa korban ini sebelum meninggal mengalami sakit. Dari ikonologi yang kami himpun, dari warga di sekitar lokasi termasuk RT, jadi korban ini merupakan karyawan yang bekerja di sebuah toko bangunan di wilayah Depok. Pada tanggal 16 Januari 2024 pagi, di pagi hari, korban ini tidak kunjung datang ke tokonya untuk bekerja. Sehingga atasan korban ini kemudian karena sulit menghubunginya, akhirnya atasan korban mendatangi kontrakan korban di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saat mendatangi kontrakan korban, kontrakan korban ini dalam posisi terkunci dari dalam, sementara motor, senda, sepatu masih ada di sekitar kontrakan korban ini. Setelah diketuk dan digedor juga tidak merespon, akhirnya jendela kamar kontrakan korban ini dibongkar, dan setelah dicek ke dalam, ditemukan bahwa korban ini sudah meninggal dunia, tepatnya di ruangan kekamar mandi. Demikian, Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rekan Noval Fauzi, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan kaset reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara. Jadi, hari ini tanggal 16 Januari 2024, kami dari satres krim Polres Bogor, didampingi oleh satres krim Polsek Gunung Putri, Polres Bogor, baru saja melaksanakan olah TKP, tempat kejadian perkara terkait adanya penemuan jenazah laki-laki, yang diperkirakan meninggal di dalam kamar mandi. Namun, untuk penyebab pasti apa penyebab kematiannya, kami sedang berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Kamajati untuk dilakukan visum luar. Jelas, fakta yang kami temukan bahwa memang keadaan rumah kontrakan tersebut terkunci dari dalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.